Penjualan mobil di Indonesia tahun 2024 semakin menurun. Pada video ini kita akan membahas data penjualan mobil di Indonesia. Dan ada data menarik, bahwa ada beberapa mobil yang hampir tidak laku dan hanya terjual satu unit. Apa saja mobilnya? Saksikan video ini sampai habis. Selengkapnya di Bebe Oto Channel, don't forget to subscribe! Dari awal tahun sampai bulan September, mobil yang terjual total 633.200, 18 unit angka tersebut turun. Hampir 16% atau turun sekitar 122.000 unit. Apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2023, yakni 755.000 unit mobil terjual. Pencapaian angka tersebut semakin memupus harapan target penjualan mobil nasional sebanyak 1.100.000 unit. Dan nampaknya bisa saja turun dari pencapaian penjualan tahun 2023 sebanyak 1.000.000 unit. Rata-rata mobil terjual sepanjang 2024 sebanyak 70.000 unit. Padahal tahun 2023 rata-rata penjualan mobil per bulan sebanyak 83.000 unit. Dari 41 brand kendaraan yang terdaftar di Gaikindo, hampir semuanya kompak mengalami penurunan kecuali brand-brand baru yang muncul di 2 tahun belakangan seperti BYD dan Cherry. Walaupun mengalami penurunan, market share terbesar masih kompak dikuasai oleh brand Jepang yang dipimpin Toyota di 32,9%, Daihatsu 19,8%, Honda 10,9%, Mitsubishi 8,56%, dan Suzuki 7,7%. Namun geng Jepang harus waspada karena brand China mulai unjuk gigi di tahun 2024 dengan peningkatan yang signifikan sebanyak 41% dipimpin oleh Wuling 2,2% dan BYD 1,3%. Nanti kita akan ulas di video terpisah mengenai brand-brand China. Lantas dengan angka penjualan tersebut, mobil apa saja yang angka penjualannya tidak sampai 2 digit. Mobil pertama ialah brand asal India yakni Tata. Sepanjang tahun 2024 dari awal Januari sampai September, Tata hanya berhasil menjual 1 unit mobil di bulan Maret. Jenis mobil yang berhasil dijual ialah pickup Tata dengan merk Intra V20. Mobil kedua berasal dari Eropa yakni Audi. Sepanjang tahun 2024 Audi berhasil menjual 22 unit mobil namun ada satu mobil yang hanya laku 1 unit dan terjual di bulan Januari yakni Audi A5. Mobil seharga 1,3 miliar tersebut cocok untuk orang yang tidak terlalu suka memakai mobil yang pasaran karena hanya ada satu unit yang terjual sepanjang 2024. Mobil ketiga yang cukup mengejutkan ialah dari brand Toyota. Angka ini jujur bikin saya kaget karena walaupun Toyota sepanjang tahun sudah menjual 208 ribu unit kendaraan dan masih menempati posisi nomor 1 tapi ada mobilnya yang kurang laku. Mobil tersebut adalah All New Agia 1,2 GRS transimsi manual. Mobil tersebut berhasil terjual di bulan April. Memang mobil seharga 243 juta tersebut rasanya kurang banyak terlihat di jalan apa karena memang harganya terlalu tinggi atau modelnya yang kurang masuk pasar Indonesia. Bagaimana menurut Anda silahkan tulis di kolom komentar mobil keempat yang kurang laku berikutnya berasal dari brand Cina yakni Wuling. Jenis mobil yang hanya terjual satu unit adalah Wuling Cortez tipe S baik transimis manual dan matik. Mobil keluarga dengan harga mulai 263 juta tersebut baru terjual di bulan September. Walaupun Wuling dari awal tahun sudah menjual hampir 14 ribu kendaraan tapi untuk varian Cortez mungkin di tipe S belum terlalu laku sehingga hanya membukukan penjualan masing-masing satu unit. Sebenarnya masih ada beberapa merk mobil lainnya yang tercata penjualan mobilnya minim nanti akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya. Namun perlu saya jelaskan bahwa maksud tujuan video ini ialah untuk meningkatkan literasi bahwa tidak selamanya brand besar memiliki mobil yang diterima oleh pasar. Sehingga brand-brand besar juga harus hati-hati dengan pendatang baru yang menawarkan fitur dan teknologi baru dengan harga yang terjangkau. Selain itu dengan turunnya daya beli di tengah perekonomian yang kurang baik perlu hati-hati dalam memilih kendaraan yang bermanfaat untuk mobilitas sehari-hari. Demikian video ini terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video kali ini teman-teman boleh klik like apabila suka dan share konten-konten yang lain dan juga komen mau di-replace mobil apa atau ada masukan apa silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BBOTO. Bungba sign out jangan lupa subscribe sampai jumpa di video berikutnya.